Di awal film terlihat seorang agen Interpol yang senang disandra oleh kelompok mafia Itali. Mafia tersebut memaksanya mengungkap keberadaan rekannya yang telah berani menipu mereka. Namun agen tersebut menolak untuk memberikan informasi. Hal ini tentu membuat bos mafia yang bernama Silvio menjadi marah. Ia terus menyiksanya dan bahkan ia tasegan memotong jarinya. Karena tak kuat menahan rasa sakit, agen tersebut akhirnya memberitahu keberadaan rekannya yang kini tengah berada di kota Bahera. Setelah mengetahui hal ini, bukannya melepaskan, Silvio justru membunuh agen tersebut. Adegan kemudian beralih memperlihatkan seorang wanita yang bernama Karina yang bekerja di sebuah toko sayur. Karina adalah mantan pecandu yang telah bertobat dan berhasil mengatasi kecanduannya. Telah lama kemudian, ia menerima telpon dari seorang teman yang juga mantan pecandu seperti dirinya. Dia menjelaskan bahwa saat ini ia sedang diteror dan diancam oleh seorang pengedar dari masa lalunya. Mendengar hal ini, Karina meminta temannya untuk menunggu, karena ia akan segera datang untuk menolongnya. Dan tanpa ragu, dia bergegas pergi meninggalkan pekerjaan lemburnya menuju ke lokasi. Setibanya di sana, Karina mendapati temannya terlihat sangat ketakutan. Sehingga ia mencoba untuk menenangkannya. Telah lama setelah itu, datang seorang pria yang bernama Charles. Ia menuntut pembayaran hutang di masa lalunya. Selain itu, Charles juga menyebutkan bahwa bunga hutangnya telah membengkak. Mendengar hal itu, Karina berusaha membayar hutang temannya itu. Namun uangnya tidak mencukupi jika harus membayar berikut dengan semua bunganya. Sehingga Karina dengan terpaksa memberikan cincin pemberian ibunya kepada Charles. Pada akhirnya, Charles setuju untuk melepaskannya. Teman Karina pun sangat berterima kasih atas bantuannya. Setelah merasa kondisi temannya aman, Karina kemudian berpamitan dan kembali ke rumah. Di toko sayur, Karina dimarahi oleh bosnya karena telah meninggalkan pekerjaan sesuka hati. Karena tak ingin menjadi masalah serius, ia lantas dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Beberapa saat kemudian, dia menerima telepon dari putrinya yang berencana mengunjunginya untuk liburan. Terungkap bahwa putrinya kini tinggal bersama mantan suaminya dan sekarang ia ingin bertemu dengan ibunya. Saat itu, putrinya juga menyebutkan bahwa ia akan tiba di bandara sekitar jam 5 pagi. Dan berharap Karina tidak terlambat untuk menjemputnya. Mendengar hal itu, Karina berjanji akan berada di bandara sebelum jam 5 pagi. Beberapa jam kemudian, ketika Karina sedang membuang sampah, dia secara tidak sengaja menyaksikan seorang perampok yang sedang terlibat baku tembak. Karena tak ingin terlibat, Karina dengan cepat masuk ke dalam mobilnya dan menjauh dari tempat kejadian. Sementara perampok tersebut tidak ingin meninggalkan saksi, sehingga ia lantas mengambil tas curian tersebut dan mengejar Karina. Tak lama setelah itu, perampok tersebut berhasil masuk ke dalam mobil Karina. Ia segera memerintahkan untuk meninggalkan area tersebut. Perampok yang bernama Chekhov itu kemudian meminta Karina untuk membawanya ke apotik, karena ia mengalami luka tembak yang parah. Karena Karina tidak punya pilihan lain, ia terpaksa harus menuruti permintaannya. Sesampainya di apotik, Chekhov menginginkan agar ia membeli obat yang dibutuhkan. Ia memberinya alat komunikasi agar mereka tetap terhubung. Begitu masuk ke dalam apotik, Karina segera membeli obat sesuai instruksi Chekhov melalui alat komunikasi itu. Sementara Chekhov terus mengarahkan pistol ke arah Karina untuk memastikan ia tidak melakukan tindakan yang beresiko. Saat itu juga, apotiker menyadari bahwa Karina dalam bahaya dan ia ingin berusaha membantunya. Namun, di saat yang sama, Chekhov melepaskan tembakan ke arah apotik dan memerintahkan Karina untuk segera kembali dengan serta membawa obatnya. Ia kembali mengancam akan membunuh Karina dan apotiker itu jika ia tidak menurutinya. Setelah kembali ke mobil, Karina menanyakan tujuan mereka selanjutnya. Chekhov menjawab bahwa mereka akan pergi ke tempat Karina untuk mengobati lukanya. Mendengar hal tersebut, Karina menjelaskan bahwa ia tidak memiliki rumah tetapi hanya menyawa sebuah tempat. Dan tak menunggu lama, Chekhov pun memerintahkan untuk membawanya ke sana. Setibanya di tempat Karina, Chekhov memberingatkannya untuk tidak mencoba melarikan diri karena ia akan terus memburunya jika Karina kabur. Begitu masuk ke dalam, Chekhov meminta agar Karina membantu mengobati luka pada perutnya. Tak lama kemudian, pintu kamarnya diketuk oleh pemilik rumah yang merasa terganggu dengan suara bising mereka. Selain itu, pemilik rumah menemukan noda darah di depan pintu. Saat itu juga, Karina tidak ingin membahayakan sang pemilik rumah sehingga ia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah itu, Chekhov meminta beberapa pakaian pada Karina dan untungnya, ia mempunyai beberapa pakaian mantan suaminya. Chekhov kemudian menyuruh Karina untuk menoleh ke arah pintu sementara ia berganti pakaian. Hal ini ia lakukan karena Chekhov sebenarnya adalah seorang agen Interpol dan ia tidak menginginkan identitasnya terpongkar. Beberapa saat kemudian, Chekhov menerima panggilan telepon dari seorang yang ternyata adalah Silvio, bos mafia yang sangat ditakuti di Itali. Silvio bertanya apakah Chekhov sudah mendapatkan barang yang ia inginkan. Namun, Chekhov menjawab bahwa ia sedang mengalami masalah dan meminta Silvio untuk memberinya lebih banyak waktu lagi. Sementara itu, Karina mendengar percakapan mereka melalui perangkat komunikasi yang masih ia kenakan. Ia menyimpulkan bahwa Chekhov adalah seorang agen Interpol yang korup yang bekerja untuk mafia. Singkat cerita, Chekhov kemudian membawa Karina ke lokasi lain. Karina mengumpulkan keberanian untuk bertanya apakah memang benar bahwa Chekhov bekerja untuk mafia. Mendengar hal tersebut, Chekhov akhirnya menjelaskan bahwa ia dan rekannya pernah menyusup ke kelompok mafia Silvio. Sayangnya, penyamaran mereka terbongkar dan mengakibatkan rekannya harus terbunuh. Sedangkan Chekhov berhasil kabur keluar kota. Chekhov juga menambahkan bahwa Silvio telah menyuruhnya untuk merampok barang ilegal dari saingan bisnisnya. Untuk beberapa saat, ia berhasil mencuri barang tersebut. Namun sayangnya barang tersebut terbakar saat ia mengejar Karina. Tak lama setelah itu, mereka berhenti di suatu lokasi di mana ia berencana untuk menjebak beberapa pengedar agar ia dapat merampok kembali barang ilegal tersebut. Chekhov kemudian memberikan sejumlah uang kepada Karina dan menyuruhnya untuk bertemu dengan dua orang pengedar itu. Ia memerintahkan agar Karina berpura-pura akan membeli barang ilegal tersebut dalam jumlah yang besar. Karina akhirnya menemui kedua pengedar itu dan mengatakan bahwa ia ingin membeli barang dalam jumlah besar. Untuk membuat mereka percaya dan membawanya ke gudang, ia lantas menunjukkan kepada mereka bahwa ia telah menyiapkan uangnya. Sialnya, kedua pengedar tersebut tiba-tiba menyandara Karina dan meminta agar ia menyerahkan semua uang itu. Karina lantas menjawab bahwa bukan dia yang menginginkan barang itu, melainkan temannya yang ada di dalam mobil. Dia kemudian menegaskan bahwa temannya tidak akan segan-segan membunuh mereka jika mereka mencoba melakukan sesuatu yang kojol. Karena merasa terpocok, kedua pengedar tersebut akhirnya sepakat untuk mengantarkan Karina ke gudang bosnya. Mereka menyuruh Karina untuk menunggu di dalam mobil karena akan segera datang seorang kurir yang akan mengantar mereka ke gudang. Begitu kembali ke dalam mobil, Karina memohon kepada Chekhov untuk membiarkannya pergi karena ia harus menjemput putrinya di bandara. Tetapi Chekhov mengabaikannya. Tak lama setelah kurir yang akan mengantar mereka ke gudang tiba, mereka mengikuti kurir itu, akan tetapi mereka tiba-tiba kehilangan pandangannya. Pada saat itu, Karina memperhatikan waktu dan menyadari bahwa putrinya pasti sudah mendarat di bandara. Diam-diam, Karina mengalihkan perhatian Chekhov dan akhirnya ia berhasil melarikan diri. Menyadari hal ini, Chekhov pun marah. Tetapi ia tak sengaja menemukan ponsel Karina yang tertinggal di dalam mobil. Sehingga ia memutuskan untuk menculik putrinya di bandara karena Karina sudah terlalu banyak tahu tentangnya. Seiring berjalannya waktu, Chekhov tiba di bandara terlebih dahulu. Ia melihat putri Karina yang sedang bersama polisi menunggu ibunya. Chekhov kemudian menunjukkan rencananya untuk menunjukkan bahwa ia adalah agen Interpol. Namun, putri Karina menyadari ada yang tidak beres dan ia mencoba melarikan diri. Chekhov dan petugas polisi itu akhirnya saling menodongkan senjata. Ia mengancam jika petugas berani menembak, anak tersebut akan mati juga. Pada akhirnya, petugas polisi tersebut menyerah. Sehingga Chekhov membawa pergi putri Karina. Dalam perjalanan, putri Karina yang bernama Lucy bertanya kepada Chekhov mengapa ia menculiknya. Lucy kemudian menjelaskan jika Chekhov menginginkan uang, maka ia menculik orang yang salah karena ibunya tidak pernah punya banyak uang. Adegan kemudian beralih ke Karina yang berada di mobil patroli polisi. Karina kemudian menjelaskan bahwa putrinya berada di bandara. Ia meminta petugas untuk membawanya ke sana. Melihat Karina yang sedang dalam kesusahan, para petugas itu pun mencoba menenangkannya. Dan saat itu juga, Chekhov tiba-tiba menghampiri mereka. Kaget dengan kedatangannya, Karina segera meminta petugas untuk menangkap Chekhov. Ia mengatakan bahwa ia adalah orang jahat. Namun, Chekhov dengan cepat menunjukkan rencananya. Sehingga meyakinkan polisi bahwa ia adalah agen Interpol. Tak lama setelah itu, Karina menyadari bahwa putrinya sudah berada di dalam mobil Chekhov. Chekhov kemudian mendodongkan pistol ke salah satu polisi, dan menuntut mereka berdua untuk menyerah. Untuk menghindari adanya korban jiwa, Chekhov pun meminta kepada mereka untuk menyerahkan pistolnya. Pada akhirnya, kedua petugas polisi tersebut menuruti permintaannya. Sementara Karina disuruh segera berpindah mobil. Begitu ia berpindah mobil, Karina memohon kepada Chekhov untuk melepaskan Borgol dari tangan putrinya. Di tengah perjalanan, Chekhov menerima telepon dari Silvio, yang menanyakan apakah ia sudah menyelesaikan tugasnya. Saat itu, ia bingung harus berkata apa, dan ia mengalihkan pembicaraannya kepada Silvio. Tak lama setelah itu, mereka sampai di kediaman Silvio. Anak buah Silvio tiba dan membawa Lucy pergi dari sana, sementara Karina berteriak panik. Tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Adegan berpindah ke ruangan di mana Chekhov meminta kepada Silvio sedikit waktu lagi, dan sebagai bos mafia yang bijaksana, ia akan memberinya waktu satu jam lagi untuk mencuri lima kilo barang ilegal itu. Namun, jika Chekhov gagal, dia akan menerima konsekuensi yang berat. Setelah itu, Chekhov kembali ke mobil, dan Karina langsung bertanya di mana putrinya berada. Ia menjelaskan bahwa Silvio hanya memberinya waktu satu jam untuk mencuri barang ilegal itu. Dan jika dia terlambat, maka Lucy akan terbunuh. Terkejut mendengar ini, Karina pun marah sebab Chekhov telah melibatkan ia dan putrinya ke dalam masalahnya. Chekhov akhirnya mengungkapkan alasan mengapa ia menuruti semua perintah Silvio. Karena bos mafia itu ternyata juga menyandra anaknya. Yang ini berarti, anak Chekhov dan Lucy sedang berada dalam bahaya. Dan dengan kata lain, keadaan memaksa mereka untuk bekerja sama. Beberapa saat kemudian, Karina teringat sesuatu. Ia meminta Chekhov untuk memberikan teleponnya. Karina lalu menelpon Charles, orang yang sebelumnya telah mengambil cincinnya. Karina kini berpura-pura ingin membeli barang darinya. Tak menunggu lama, Karina bertemu dengan Charles bersama dengan Chekhov yang muncul dari belakang dengan membawa pistol. Tanpa membuang waktu, Chekhov meminta barang dalam jumlah besar. Di mana Charles menjawab bahwa ia hanyalah pemain kecil yang memiliki sedikit setok. Akan tetapi, Chekhov tidak setemerta langsung mempercayainya. Ia terus memaksa dan hingga akhirnya, Charles membawa mereka ke tempat persembunyianya. Ketika Charles masuk, dia tiba-tiba dibunuh oleh salah satu anak buahnya sendiri. Setelah itu, terjadi baku tembak antara anak buah Charles dan mereka. Setelah menghabisi kelompok Charles, mereka melihat seorang wanita yang bernama Emily, ia mencoba melarikan diri dengan membawa tas besar. Tak lama setelah itu, Karina dan Chekhov berhasil menyudutkan Emily dan di saat yang sama, Karina mencoba menenangkan Emily dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyakitinya selama dia menyerahkan tas yang ia bawa. Setelah beberapa kali mencoba meyakinkannya, Emily akhirnya menyerah dan memberikan tasnya kepada mereka. Karina dan Chekhov kemudian kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Chekhov lalu memeriksa tas itu dan ia mendapati bahwa isinya bukan barang yang ia kejar. Chekhov kemudian menyebutkan bahwa mereka telah kehabisan waktu dan tidak mungkin untuk mencari barang yang diinginkan Silvio. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan anak-anak mereka adalah dengan menghadapinya. Chekhov akhirnya menghubungi Silvio dan memberitahukan bahwa ia telah mendapatkan barang tersebut. Hal itu membuat Silvio menyuruhnya datang ke gudang. Silvio juga meminta agar Chekhov melenyapkan Karina. Beberapa saat kemudian, Chekhov tiba di gudang tempat Silvio menyandra anaknya. Saat ia keluar dari gudang, Chekhov memberitahu anak buah Silvio bahwa barang tersebut berada di dalam begasi termasuk jenazah Karina. Ketika anak buah Silvio membuka begasi untuk memeriksa, terjadilah bagu tembak di sana. Chekhov menyuruh Karina untuk tidak takut karena hanya ada beberapa anak buah Silvio yang ada di gudang. Setelah melumbukkan anak buah Silvio, mereka segera bergegas untuk mengejar bos mafia itu. Sementara itu, Silvio berusaha melarikan diri sambil menyandra anak-anak mereka. Akhirnya, terjadi begu tembak lagi di antara mereka, di mana Karina meminta kepada Silvio untuk melepaskan anak-anak. Namun, Silvio menjawab bahwa anak buahnya yang lain akan segera tiba. Ketika Silvio memasukkan Sandra ke dalam mobil, Chekhov berusaha mengejarnya. Akan tetapi, sayangnya ia ditembak oleh Silvio. Sementara itu, Karina menyadari pistolnya telah kehabisan peluru. Namun, pada saat itu juga datang rombongan polisi yang akan menangkap Silvio. Ketika Silvio mempunyai kesempatan untuk membunuh Karina, ia tiba-tiba tertembak dan ternyata tembakan itu berasal dari Chekhov. Pada akhir cerita, Karina dan anaknya berhasil selamat dari insiden tersebut. Kesokan harinya, terlihat Karina membawa anaknya ke sebuah motel sambil membawa tas yang diberikan oleh Chekhov. Ketika Karina memeriksa tas tersebut, ternyata berisi sejumlah uang yang sangat banyak. Setahun kemudian, Karina telah sukses dengan membuka sebuah restoran mewah di pantai Itali. Semua itu berkat uang yang Chekhov berikan kepadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!